Intro Ario, Ario, sini Ario Ario, ini luar biasa gue kedatangan Ario Ponetik Vokalis kita Yuk, apa kabar C Jalanin dulu Cek Gue niatnya cuman ngobrol sama mereka doang Gak apa-apa, gue pake cerita-cerita serem Tapi gue mengagumi lu Kenapa? Maksudnya lu sebegitu intens banget kayak ngomongin soal Ada yang tau borangan gak sih disini? Kamu borangan Borangan saya Serius lu? Saya borangan, walaupun rambut saya seperti penampangan ya sebetulnya Sebenernya lu kayak seru banget Ini di Vokalis band kita ya Terima kasih Panetik band luar biasa Ini di masa salah satu panutan gue dari jaman Lu, gue tau lu dari jaman SMP Gue tua banget Iya SMP Gue umur udah 28 Gue umur 28 sekarang cuy Lu dengerin gue? Iya, gue dengerin dulu Lu 28 tahun Lu dari SMP dengerin gue Dan temen-temen SMA Gue Salah satu panutan lu dimasak Tepuk tangan lu buat dimasak dong Terima kasih banyak Keren 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 banget Ini jadi gue ngapain disini ya? Gue pengen tanya Lu kan karakter lu tuh Kalau misalnya lu manggung Atau di temen-temen Lu kan yang periang Maksudnya Periang itu dalam artian Orang yang menyenangkan lah Gue kayak dibaca tarot ya Happy gitu Oh happy Iya maksudnya Terima kasih Bawahannya lu tuh menyenangkan Oh berarti good vibes ya Good vibes Gue good vibes Good vibes Nah gue pengen tau Lu pernah punya pengalaman Serem gak? Lu kan borangan Nah kan kalau borangan itu Berarti ada dasarnya dong Ada sih Kenapa sampai lu Takut sama Atau jadi penakut itu apa? Karena dulu Ini Ini mungkin Sebenernya gue gak mau Gimana ya Gue pengen cerita Tapi semoga relatable juga Ke temen-temen gitu ya Apa yang pernah gue rasakan Alhamdulillahnya gue dilahirkan Tidak bisa melihat apapun Yang sosok seperti itu gitu Normal lah Gue normal Gue normal Dan Pada waktu itu Gue borangan Itu gue borangan Enak banget ya Kalau ya gue borangan Ya gue ya borangan Gue penakut itu gara-gara Pernah satu Waktu Dulu gue dari Jakarta Gue tuh Pindah ke Bandung itu SD SD Jadi gue pas pindah ke Bandung itu SD Dan itu rumah nenek gue dulu Pas di Bandung Daira mana? Gatot Sebroto Gatsu? Gatot Sebroto Tentara-tentara dong Iya Tentara-tentara Ya Gue gak bisa menceritakan spesifiknya Ya Karena gue masih pada saat itu Berumur Empat-dima tahunan lah Oke Ya mungkin ya Tujuh Ya gue lupa Gue lupa Ya gitu Jadi ada gudang nih Gudang Gudang Nah gudang itu adalah tempat Nyimpen Vespa Kakek gue dulu Almarhum Itu gudang itu Ya Kalau semisal Si gudang ini kotor Itu tuh gak ada yang pernah Mu berani bersihin Kenapa? Gak pernah ada yang berani Masuk ke dalam gudang Jadi Gue gak tau ya Ini gak tau ada di keluarga lo semua atau enggak Tapi yang jelas Katanya kalau orang dulu tuh Apa ya Munjung ya Oh Bukan munjung Jadi Kalau munjung tuh kayak pesanian dong Jadi gini loh Ya bukan Tapi kayak Misal Misal nih Misal kayak Gue percaya orang dulu tuh bukan pinter Tapi sakti Iya Gak ada Kalau orang pinter sekarang Iya Kalau dulu sakti Gue percaya gitu Dulu ngadu ilmu itu gue udah gak heran gitu Jadi pada saat itu kayak Kakek gue Nyuruh Pendunggu-pendunggu disitu Kalau ada yang kotor bersihin Kerannya nyala sendiri cuy Keran nyala sendiri Air suka penuh terus Jadi kakek gue tuh pesan Jangan pernah kekurangan air di rumah ini Ternyata Tidak hanya dari kita Sebagai pengundi rumah Tapi emang ada yang ngisi juga Tapi baik Tapi jadi borangan ke gue Coba kan Lu tersugesti itu jadi takut Iya Itu kan baik bro Iya terus Satu lagi Tapi lu liat gak Apa yang bersihin itu Putih gitu Suka ada yang lewat Nah terus tuh ada daun suji Daun suji Daun suji Pohon daun suji tuh cuman Pendek Segini nih Iya 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 Pendek lah Tapi kalau misalkan itu daun diganggu Ada aja Yang suka kepo Gitu Nah yang lebih borangan lagi Pas gue SMA Gue ditinggalin anak gue Itu mah di atas lemari Ada yang nunggu Ada yang apa duduk Ada yang nunggu Nungguin Nunggu Ikut tidur di atas lemari Serem banget tidur di atas lemari Atas lemari Hitom Tapi rambutnya ke bawah Gitu Lu liat itu Itu ngaco Itu gue liat Nenek gue tuh tiping orang yang burangan banget Yang takut Takut sama Tapi mungkin karena beliau sudah ingin tahu menutup usia Ya Ya udahlah Mungkin ini salah satu yang emang Oh yaudah Kamu nungguin disitu gitu Gitu Soalnya gue dulu sempat ada peran ngerawat nenek gue Kayak Gue ngasih makan Nyuapin Bahkan kalau misalkan nenek gue mau mandi Gue Ikut bantu pakai kursi roda Gue ngemandiin juga nenek gue Gitu kan Ya gitu Itu Itu udah disitu Gue mulai paham tuh namanya Kayak makhluk-makhluk kayak begini Oh Lu begini Boleh aja ya Kayak gitu Iya itu awal borangan Tapi yang tadi gue ceritain ke mereka adalah Pas band gue Ada manggung di Indramayu cuy Wah seru ini Indramayu 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 masih kental juga tuh Pantura banget ya Sama mistis-mistis juga Oh itu ya Iya mungkin Iya Indramayu Iya Oh wala Jadi ceritanya gue Waktu itu dikasih tempat Jadi tempatnya segede opi uci lah Ya segede tempat segede jurnal Risa juga nih Wah ini kayak gede banget Jadi yang punya acara itu adalah Orang yang punya pabrik kerupuk ikan terbesar di Indramayu Wow Ya Kerupuk ikan Gue dikasih tempat disitu Untuk rest area apa segala macem kan Di Indramayu Sambil nunggu gue manggung Oke Lalu Ceritanya tempat gue bagus Bagus banget kayak Terang Terus apa ceritanya Ada oleh-oleh Ada misalnya Pokoknya kayak Bukan tempat menyeramkan Bukan tempat menyeramkan Tapi gak ada akses kamar mandi Gak ada kamar mandi Gak ada kamar mandi Nah gue nanya ke orang situ Ada satu orang pabrik orang tua Gue udah mikir Anjir ini macem-macem nih kayaknya Ini maksudnya tempat udah aneh-aneh nih Kok gak ada kamar mandi gitu Fivesnya udah aneh-aneh nih Sudah gitu Tapi itu tempat Tempat pabrik ikan Tapi rasanya Tapi bawahnya gak ikan Bawahnya gak ikan Hanyirnya bukan hanyir ikan Beda aja Hamis-hamis-hamis gak gamis ikan Terus udah gitu Akhirnya gue cari tempat dimana Ini gue nemu WC dimana Akhirnya ada si orang tua itu dateng Pak nanya Saya mau dandan dimana ya Loh Ini gak ada kamar mandi Gak ada buat ngaca Gak ada buat apa Itu ada kamar A disitu Jadi ceritanya Ini gue keluar ruangan nih Nah keluar ruangan Ada satu lorong Satu lorong Lorong itu Cuma ada satu kamar Misterius sekali tempatnya Ini lorong nih Lorongnya segelap inilah Segelap ini Segelap ini Terus udah gitu Satu kamar Kamar itu yang punya Ada akses kamar mandinya Cuma kamar itu Kamar itu Lu bayangin gak sih Lu kayak truk-truk Yang gede-gede tuh Disana tuh kayaknya Tidur tuh disitu semua tuh Tapi kamarnya Maksudnya Serem Kamar gak layak Oh gak layak Kamar gak layak Gak layak Gak layak banget Terus udah gitu Akhirnya ada akses Kamar mandi disitu Ya mau Gue gak tau Yaudah akhirnya Mau gak mau Karena kita harus dandan Kita harus perform Harus ganteng Harus cantik Yaudah lah Akhirnya sih WSnya tersebut Kita datengin tuh Pertama dua-dua tuh Datengnya Dua-dua Gue takut Udah gitu dua-dua Gue udah beres tuh Cuci muka apa Segala macem Tinggal kru gue Dan lain-lain Ternyata pengen mandi kan Gue bilang Lu jangan mandi disini cuy Mandi disini Sama aja lu bunuh diri Anjir Gue gila lu Tapi itu ada Apa Bentuk kamar mandinya Biar gue kebayang ya Itu bugnya Bug yang Ini Enggak Tapi ada Tapi ada water heaternya Kayak gitu-gitu Tapi Kamarnya gak layak Kamarnya gak layak Kamarnya gak layak Kamar mandinya mah bagus lah Lu kalo pernah nonton Temen-temen disini Lu kalo pernah liat Game-game yang horror-horror gitu Mungkin kayak gitu lah Suasananya gitu ya Suasananya gelap Resident Evil lah Resident Evil Kayak gitu tuh Kumuh banget Kumuh terus dan Kotor ya Gak terurus Udah tuh ceritanya Akhirnya setelah gue Muncul lagi satu Eh muncul lagi Tiga orang yang ke WC Gue ada barang yang ketinggalan Apa yang ketinggalan? Sabun muka gue Ketinggalan ya Walaupun mereknya Masih gak merek skincare sekarang Tapi itu lumayan aja cuy Gue meles banget ngeluarin tuh Setelah gitu yaudah lah Akhirnya Eh Itu sabun gue masih ketinggalan sana Dan ternyata temen-temen gue Gak bisa pake sabun gue itu Gak bisa dibawah Akhirnya gue ambil dong Sabun gue ke kamar mandi lagi itu Udahnya Ini lorong nih Ini lorong Oke Ini lorong Ya Kalau temen-temen Kalau misalnya temen-temen gue bayangin Ini temen-temen anggap aja Ini lurus Lurus lu bayangin ada lorong Terus lorong itu tuh buntu Ada kaca Kacanya panjang Oke Kacanya panjang Gue gak tau itu Korelasinya gimana tuh Bangunan tuh ada kaca kayak gitu Itu buat apa? Di ujung? Gue gak tau itu fungsinya buat apa? Oke Udah gitu Anjing Gue keluar kan Gue keluar Temen gue gak Temen gue ngaca Temen gue ngaca Ngaca biasa Ngaca Tapi di belakang gue Di kaca itu Iya di kaca itu Tapi temen gue tuh Ngaca cuma 2 meter gitu loh jaraknya Nah temen gue juga takut Kalau buat gak deketin kesana Karena gelap banget kan Nah di belakang Gue di belakang juga Oke Gue mulai ngomong kasar gak sih disini Anjrit Bang satu Itu leher ke bawah Hah? Leher? Leher ke bawah Ada satu makhluk lehernya Leher ke bawah Ini udah jelas-jelas putih Iya Udah jelas-jelas putih Leher ke bawah Plongolnya Rambutnya Lu tau gak sih Injuk sapu Sapu hitam? Iya Sampu hijau hitam Iya Iya Karena Iya oke Selanjutin Iya Yaudah Intinya gue ngeliat Yaudah Dia gini Dia gini Kepala ke bawah Tapi tetep gini nih Tetep gini Ya gue ngeliat Setan juga tetep harus keren ya Cool gue Gini aja gue tuh Apa itu? Bangsat merinding anjing Iya Pastilah Pasti Lu kalo ngomongin begituan Kayak mancing lu Kayak mancing ya? Mancing Jangan gitu dong Tapi itu sapu hijau itu Iya bener Confirm Kalo sosok Nengkun Atau miski Itu rambutnya begitu Kayak gitu Kalo lu pegang Iya kali ya gue pegang Gue pernah soalnya Gue pernah Di Maribaya lah ya Maribaya Maribaya Oke Gak usah gue sebutin tempatnya ya Ada tempat nginep tuh Sompral lah Dari jalan tuh gue sompral Dari jalan gue sompral kayak Wah ini gelap nih Jalur kunti nih gue bilang Wah gitu Sampai akhirnya Kan camping gitu ya Ngecamp gitu Di tenda gue tidur Erep-erep Gak bisa bangun tuh Gak bisa bergerak Iya gak bisa bergerak Habis gitu Aduh gak bisa bergerak nih Pas gue Coba mau Nyalain lampu atau apa Karena gue buka mata tuh gelap gitu kan Kok gelap banget sih gini ya Pas gue gini Tek Itu kepegang lah Iya Kepegang Kepegang Rambut Tapi Memang Teksturnya itu kayak Lo sapu Kasar Sapu Sapu yang hitam Ya kayak gitu Teksturnya Iya Persis lah Mirip lah Mirip gitu Gue lebih jelas lagi Ternyata pas gue lagi tidur gini Iya Itu sosok Kunti Iya Itu di depan muka gue Anjir Hitam semua Hitam Jadi kuntinya bukan yang putih Emu banget Emu banget Emu Hitam semua itu Kulitnya Jadi si wajahnya hitam Rambutnya hitam Pakaiannya hitam Gue dong Itu punya semua Oke lu ya Dan itu gue pegang rambut Oke Disitu gue gak bisa Kayak Bergerak sama sekali Gue liat Gue saling liat gitu Yaudah Lu gini cuy Iya Gini Jadi gue tidur miring Dia juga tidurnya miring Lah Gak di atas gue Rup-rupnya Di depan gue begitu Oh udah kayak videoclip ungu ya Iya Gitu Nah itu asli Itu sumpah demi Allah Gue kepegang itu rambutnya Kayak ijuk gitu Gue tuh sampe akhirnya kayak Jelas lagi Karena pas gue pegang Ini apaan gitu Oh iya itu sosoknya itu Sosok Dan biasanya Miske yang warnanya hitam Itu semua Iya Itu memang adanya di hutan Di hutan Iya Di hutan-hutan lah gitu Oke Oke Jadi kalau ke hutan Boleh kalau yang merah Nah Biasanya Ini buat teman-teman yang Ngomong neng merah dan neng putih Bedanya apa nih? Ini yang gue tau ya Iya Kalau yang merah itu Biasanya Ada yang punya Oh Ada yang punya Berarti Jadi dipakai untuk Sesuatu Ya berarti munjung tadi dong Di pelihara lah Oh di pelihara Kayak tuyul gitu Kayak tuyul Oke Jadi atau dia Ada sesuatu Itu kepunyaan orang Tapi katanya itu yang paling sakti Bener gak? Iya Yang paling jahat Maksudnya Paling jahat Karena kan dia Lu perjanjian sama Setan misalnya Iya Sama sosok itu Iya Perjanjian Iya Jadi dia bisa gak Mengabulkan itu Oh Ada powerful itu berarti ya Powerful Kalau yang putih ya Yang Biasa Yang putih ya Biasa yang narsis ya Yang narsis Yang narsis Suka muncul Oke Nah kalau yang hitam Itu biasanya yang ada di hutan-hutan Kalau lu ketemu Kayak sekelebat hitam lewat Itu kemungkinan sosoknya itu Tapi bukannya sosok yang dipelihara itu Dia tuh gak bisa Dia tuh gak bisa narsis sama orang Tapi dia punya area dia sendiri Gak bisa didatangin kan Setau gue Iya Jadi misalkan nih Lu melihara kayak begituan Iya Dan Yang gitu tuh Gak bisa Dia tuh gak bisa keluar dari kemana-mana gitu Tetap ada area disitu Karena yang meliharanya disitu gitu Karena kandangnya disitu Bisa jadi kayak gitu Makanya lu kalau misalnya Ngomongin Sosok Kunti Anak Merah Itu pasti Jelas tempatnya Jelas Kayak misalnya contoh Penunggu disini Di kampus gue Penunggunya Iya Kunti Anak Merah Udah pasti disitu dia Di lift itu misalnya Waduh Kan dia pasti disitu kan Di Ardan Sosok si Merah Waduh gak 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 Kalau ada yang nyuruh gue nginep di Ardan Besok lagi ya Kayak gitulah Oke Thank you banget Terima kasih banyak Tempat-teman Wadipasta teman-teman Tempat-teman Wadiponetik band Terima kasih banyak